Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi Baik, ini ada pertanyaan dari sahabat kita Katanya pertanyaan titipan Ada salah satu kakak laki-laki saya Yang kena penyakit mental Dia sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak Kakak saya ini selalu menuntut kepada keluarga Untuk berhutang ke bank Kami selalu menuruti kemauannya Alasan dia meminjam uang di bank juga tidak jelas untuk apa Yang kami tahu dia banyak hutang dan pengguna obat-obatan Kejadian seperti ini sudah belasan tahun dan tidak ada perubahan Kami selalu menuruti kemauannya Jika tidak dia mengancam dengan kekerasan Apa yang harus kami lakukan? Apakah harus sabar dan menuruti terus? Mohon nasihatnya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, semoga Allah mudahkan segala urusan beliau Dan menjadikan hikmah dari pelajaran ini Bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Yang pertama penghakim, upaya dia untuk memberikan saran pinjam ke bank Pinjam ke bank itu adalah sebetulnya itu dampak Dampak dari kebutuhan dia yang mepet Bahwa dia butuh uang Untuk tadi, karena kakaknya sebagai pengguna obat-obatan tadi ya Yang meminta justru kakaknya nih bang? Iya Yang minta untuk pinjam ke bank? Iya, dia suruh pinjam ke bank Karena nanti uang dari banknya itu kan dia bisa untuk dapatkan Obat-obatan itu Untuk beli obat-obatan Jadi permintaan dia untuk pinjam ke bank itu adalah Cara paling cepat untuk mendapatkan uang Menurut anggapan dia Cara paling cepat untuk mendapatkan uang Ya adalah dengan cara pinjam ke bank Lalu adik-adiknya atau keluarganya Menyetujui itu Nah setelah uangnya didapatkan itu kan cara yang paling mudah dia juga untuk membeli obat-obatan Semoga kita bisa memahami bahwa Yang paling utama harus kita hindari dan jauhkan itu pertama adalah obat-obatannya Karena itu akan menjadikan kecanduan yang amat sangat Sehingga orang bisa saja berbuat dosa, berbuat solim, berbuat maksiat Hanya karena kecanduan yang seperti itu Itu menuntutnya luar biasa Begitu sudah apa namanya kalau saking getar Sakau Istilahnya kalau sudah sakau begitu kan dia mungkin berbuat nekat Nah itu yang jadi masalah Sehingga pikirannya untuk mendapatkan uang yang paling cepat ya pinjam ke bank Nah masalahnya keluarganya ini khawatir kalau tidak dituruti Nanti malah jadi dia bersikap lebih keras lagi Nah maka untuk yang pertama saya pernah mendapatkan pelajaran berharga bersama dengan sahabat abang gitu Dengan mas Khotib ketika menyelesaikan salah satu masalah juga di keluarga yang masalahnya hampir sama seperti ini Ya hampir sama seperti ini Dan satu-satunya yang harus kami lakukan adalah mengancam beliau bahwa ketika masih tetap begini kami laporkan ke polisi Wah kalau gitu akan berhubungan dengan hukum Loh iya itu sebagai ungkapan kasih sayang kita Jangan dianggap kita benci Ini jelas kalau Anda masih tetap seperti ini Hubungannya bukan dengan kami orang tua saja Tetapi juga dengan pihak kepolisi Karena melanggar aturan gitu Dan kalau sudah polisi tahu Anda akan ditangkap Itu istilahnya sok terapi Sok terapi sehingga dia berpikir yaudah kalau gitu saya mau berhenti Benar ya kalau berhenti kita gak laporin nih Tapi kalau kamu mau terus-terusan juga kami akan laporkan titik Dan kalau kami akan laporkan Semua kejadian itu kami akan berlepas tangan gitu Jadi itu sebagai sok terapi sehingga nanti dia tidak akan berani untuk berbuat yang melebihi dari kemampuan-kemampuan dia Kalau orang sudah sakau, sudah kepepet, pasti nekat gitu Dengan kekerasan dia mau lakukan Masalahnya hanya itu yang utama nih Kang Hakim Itunya diputus dulu Sampaikan berita gembiranya Berita gembiranya tanda kutip ya Kalau kamu masih terus begini kami laporkan ke polisi Itu berita gembira harusnya ya Wajahnya tidak disukai gitu Tapi itu berita gembira supaya dia memaksa diri untuk tidak lagi mengonsumsi yang seperti itu Kalau itu bisa ditekan Insya Allah nih Kang Hakim Berikutnya masalah-masalah yang dampaknya Apakah itu kemudian dia pengen dapat uang dengan cepat segala macam Itu akan terselesaikan dengan sendirinya Karena utamanya adalah ketika dia kecanduan di dalam obatnya ini Alhamdulillah begitu kita bisa selesaikan kecanduan obatnya Yang tadi di keluarga yang kami tangani itu dengan mas Khotib Alhamdulillah selesai juga masalahnya Menjadi keluarganya lebih baik Kehubungan dengan orang tuanya jadi lebih baik Gambaran kita bahwa memang itulah biang peladinya Kalau itu sudah kita bisa tutupi gitu Maka Insya Allah Akhlaknya akan lebih baik lagi Karena yang rusak itu itunya Jadi pinjam ke banknya itu segala macam hanya pelarian Utamanya adalah bagaimana menghentikan Dia mengkonsumsi obat-obat yang terlarang ini Insya Allah Baik apapun terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita Yang menyampaikan pertanyaan via whatsapp Dan semoga bisa menjadi solusi ya Dan semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita